Selin Evangelista dituding bohong soal dirinya yang ditarik untuk duet bareng Noah. Pasalnya belakangan video duet mereka di Holy Wings sempat membuat geger. Mantan istri Stefan William itu disebut diajak untuk naik ke panggung oleh Ariel Noah. Namun kini, hal tersebut telah dibanta oleh Hotman Paris, selaku salah seorang pemilik Holy Wings. Pengacara nyentrik itu mengatakan Selin Evangelista tidak benar-benar diajak Ariel Noah, tetapi ia justru memohon-mohon kepadanya agar bisa naik ke panggung. Bukan hanya itu, janda empat anak tersebut juga disebut sempat meminta dimasukkan ke dalam daftar tamu sebelum Ariel Noah manggung, tak peduli meski daftarnya sudah penuh. Walaupun pada akhirnya Selin berhasil masuk ke Holy Wings, presenter itu kemudian kembali menghubungi sang pengacara kondang melalui WhatsApp. Hotman mengatakan isi pesannya tak lain adalah memintanya untuk dibawa naik ke atas panggung. Dia di belakang WhatsApp gue terus bawa gue ke depan dong, beber Hotman Paris dikutip dari kanal Youtube Melane Ricardo, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Lantaran tak enak dengan tamu yang lain, Hotman Paris kemudian mengabaikan pesan pribadi tersebut. Gak enak sama tamu yang lain, akhirnya gue gak mau, gue cuekin WhatsAppnya, kata dia lagi. Namun ketika lagu mulai dimainkan, Selin Evangelista tiba-tiba sudah berada di depan, tepatnya di samping Hotman Paris. Masih belum menyerah, mantan istri Dearly Idol itu kembali mengutarakan keinginannya lagi. Terus Selin kasih kode, maksudnya minta naik ke atas, sambung Hotman. Sayang kini, Selin Evangelista membantah dirinya yang meminta untuk naik ke atas panggung dan berduet bersama Ariel Noah. Selin tiba-tiba membantah tidak meminta naik waktu Ariel Noah manggung di klub di mana saya menjadi salah satu pemilik, ucap Hotman lagi. Tak terima, pemilik nama lengkap Hotman Paris Hutapea ini kemudian meminta perempuan 32 tahun itu untuk meralat ucapannya. Selin tolong diralat, Andalah yang minta naik ke panggung sampai dua kali, sambung Hotman. Sebelumnya diberitakan Selin Evangelista dan Ariel Noah menjadi sorotan. Hal ini berkat adanya video yang menampilkan keduanya berduet bersama di atas panggung ketika grup band Noah mengisi sebuah acara. Nampak Ariel Noah mengenakan kaos putih dan jeans terang sedang bernyanyi. Pada kesempatan itu, grup musik Noah membawakan lagu mereka, mungkin nanti. Kemudian dari bawah panggung, Selin Evangelista langsung ditarik oleh Ariel Noah. Terima kasih telah menonton!